Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini mahasiswaku yang kubanggakan Pada pertemuan sebelumnya kita telah disibukkan dengan ujian tengah semester Dan kita mulai lagi setelah ujian tengah semester dengan materi fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia Sebelum masuk ke fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia Diharapkan mahasiswa mampu memahami fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia Nah, baiknya sebelum kita mempelajari lebih dalam apa itu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia Kita harus tahu dulu bagaimana bahasa Indonesia di zaman sekarang Atau biasa disebut di era milenial, generasi milenial Bahasa Indonesia dan generasi milenial merupakan suatu media yang digunakan Untuk menyampaikan dan memahami gagasan pikiran pendapat Dimana bahasa sebagai media komunikasi utama dalam kehidupan manusia untuk berantraksi Oke, penjelasannya Bahasa Indonesia di zaman sekarang Teorinya Dasarnya, pokoknya, acuannya, intinya, utamanya Merupakan media utama berkomunikasi untuk menyampaikan ide, gagasan, pikiran, pendapat Dimana bahasa Indonesia itu sendiri sebagai media komunikasi utama Di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi Sedangkan di kenyataannya Yang terjadi di zaman sekarang atau di generasi milenial ini Banyak remaja-remaja atau anak muda Dalam hal ini, kita khususkan kembali ke mahasiswa Sibuk menggunakan bahasa asing di dalam kehidupan sehari-hari Di dalam lingkungannya Baik lingkungan rumah maupun lingkungan kampus Hal ini terpicu karena apa memangnya Karena apa sih kalian menggunakan bahasa asing Sementara kalian memiliki bahasa Indonesia Yang seharusnya kalian lebih bangga menggunakannya Hal ini disebabkan Salah satunya adalah Agar setiap mahasiswa ini Atau remaja atau generasi milenial ini Menggunakan bahasa asing itu terlihat keren Kedua, terlihat berkelas atau berlevel Terlihat pintar, terlihat gaul, terlihat asik Dengan menghilangkan wujud asli bahasa Indonesia Ini yang sangat disayangkan Kedua, selain menggunakan bahasa asing Generasi milenial ini lebih sering menggunakan bahasa-bahasa Bahasa-bahasa gaul Seperti menyingkat kata Membalikan kata Seperti yang sering terjadi itu Wallace atau slow Kemudian kui Kui, yuk Kemudian santai Diganti jadi santoy Santoy Kemudian mager Menjadi males gerak Baper Bawa perasaan Sebenarnya bahasa-bahasa itu Memang bukan bahasa Indonesia Yang resmi, yang baku, yang formal Yang harus kalian gunakan Yang dimaksudkan disini Tapi lebih menggunakan bahasa Indonesia Dalam kegiatan kehidupan sehari-hari Baik di lingkungan manapun Sementara Kenyatanya yang terjadi itu Wujud asli bahasa Indonesia Baik yang baku ataupun tidak baku Itu jarang sekali Atau hampir hilang di Generasi milenial ini Seperti yang saya contohkan sebelumnya Dengan kata-kata slow Santoy Wallace Kui Baper Atau mager Itu kan merupakan Bahasa Indonesia Yang Kalian buat Menjadi lebih Gaul Lebih keren Lebih enak Hal ini lah yang menjadikan bahasa Indonesia Pudar di negaranya sendiri Ini yang sangat disayangkan Sementara fungsi dan kedudukan Bahasa Indonesia itu Di Indonesia sendiri Memiliki kedudukan yang paling tinggi Berikutnya kita masuk ke sejarah Bahasa Indonesia Pertama Sejarah bahasa Indonesia itu Diawali dengan Sumpah Pemuda Yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 Diklarkan dengan Sumpah Pemuda Yang pertama Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu Tanah Indonesia Kedua Kami putra-putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Yaitu bahasa Indonesia Ketiga Kami putra-putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan Yaitu bahasa Indonesia Berikutnya kita masuk ke Fungsi bahasa secara umum Fungsi bahasa secara umum Terbagi menjadi empat Yang pertama Sebagai bahasa nasional Yang kedua Sebagai alat komunikasi Yang ketiga Sebagai alat berintegrasi Dan beradaptasi sosial Yang keempat Sebagai alat kontrol sosial Oke Kita jelaskan dulu Sebagai bahasa nasional Fungsi bahasa secara umum Yang dimaksud dengan Sebagai bahasa nasional Adalah Bahasa yang digunakan Oleh seluruh Lapisan Warga masyarakat Indonesia Yang ada di Indonesia Jadi nasional Jadi dengan menggunakan Bahasa Indonesia Semua Orang-orang yang berada Di Indonesia ini Tau Atau Paham apa yang mereka Bahas apa yang mereka gunakan Sebagai alat komunikasi Ya sebagai alat komunikasi Media utama Dalam Berbahasa Yaitu sebagai alat komunikasi Dan berinteraksi Yang ketiga Sebagai alat berintegrasi Dan beradaptasi sosial Dimana dimaksudkan disini adalah Bahasa Sebagai alat komunikasi Baik verbal maupun non-verbal Baik tulis maupun lisan Baik tulis maupun lisan Itu semua terjadi di Lingkungan masyarakat Terjadi di lingkungan sekitar Di lingkungan kampus Di lingkungan sekolah Di lingkungan sehari-hari Dimanapun kalian berada Itu menjadi bahasa yang digunakan Dalam kegiatan Sehari-hari kalian Kemudian sebagai alat kontrol sosial Dimana Kalian meluangkan perasaan kalian Meluangkan amarah Meluangkan rasa sayang Meluangkan rasa cinta Meluangkan rasa Kesal Rasa bahagia Semua menggunakan bahasa Indonesia Berikutnya Fungsi bahasa secara khusus Pertama mengadakan hubungan Dalam pergaulan sehari-hari Kedua Mewujudkan seni Atau sastra Ketiga Mempelajari bahasa kuno Keempat Mengeksploitasi IPEC Yang pertama Mengadakan hubungan pergaulan sehari-hari Ya berbicara Bukan hanya di lingkungan ya Ini lebih kecil lingkupnya Berbicara kita dengan teman saja Berdua Berbicara kita dengan orang tua saja Berdua Itu menggunakan bahasa Menggunakan bahasa Indonesia Dalam hubungan sehari-hari Dengan dosen Dengan siapapun Dengan sahabat Ketika berbicara kita menggunakan bahasa Indonesia Kemudian mewujudkan seni Dimana Dimana kita mewujudkan seni Yaitu seni atau sastra Yaitu misalnya kalian menulis Puisi Cerpen Novel Atau kegiatan-kegiatan menulis lainnya Menggunakan Fungsi bahasa Kemudian mempelajari bahasa-bahasa kuno Dimana Kita mengetahui sejarah Itu kan Dari Kehidupan sebelumnya Nah Dari kehidupan sebelumnya ini Kita mengetahuinya itu Dari bahasa-bahasa yang Orang-orang Dahulu gunakan Dengan bahasa Indonesia Kita dapat mempelajari bahasa-bahasa kuno Kemudian Mengeksploitasi Itek Ilmu pengetahuan dan teknologi Semua yang terkait dengan Ilmu pengetahuan teknologi Itu diawali dengan Bahasa Indonesia Walaupun memang ada yang menggunakan bahasa asing Tapi pasti ditranslitkan Atau diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Berikutnya Kedudukan bahasa Indonesia Yang utama itu ada dua Yang pertama itu di Ikrar ketiga Sumpah pemuda Yaitu Kami putra-putri Indonesia Menyunjung bahasa persatuan Yaitu bahasa Indonesia Kemudian Sejak 9 Juli Keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia Sudah diatur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2009 Tentang bendera Bahasa Lambang negara Serta lagu kebangsaan Ditambahkan lagi Pasal 36 Menyatakan bahwa Bahasa negara Ialah bahasa Indonesia Kemudian Kedudukannya Sebagai bahasa nasional Bahasa Indonesia Berfungsi Sebagai Yang pertama Lambang kebanggaan Kebanggaan Kebangsaan Dimana Kita menggunakan bahasa Indonesia itu Bangga Terhadap bangsa kita sendiri Bukan menggunakan Bahasa asing Atau bahasa gaul Dimana kita Bangga Sementara yang seharusnya kita bangga itu Kita menggunakan bahasa Indonesia Kedua Lambang identitas nasional Dimana kita menggunakan Bahasa Indonesia Itu sebagai identitas kita Sebagai warga negara Indonesia Gak mungkin kan Dari setiap Suku Atau adat yang ada di Indonesia ini Berkumpul menggunakan bahasa Daerah masing-masing Pasti menggunakan bahasa Indonesia Dimana Keseluruhannya Tiap Suku Atau tiap Suku tersebut Paham Jadi gitu loh Dengan bahasa Indonesia Gitu loh Jadi kalau Jadi gak mereka Misalnya Orang dari Sumatera Menggunakan bahasa Sumatera Orang dari Jawa Menggunakan bahasa Jawa Kan jadi tidak Tidak Dapat komunikasi yang baik Gitu loh Sementara yang baiknya itu Harus menggunakan Bahasa Indonesia Yaitu Lambang identitas nasional Berikutnya ini Aat Perhubungan antar warga Antar daerah Antar daerah Dan antar budaya Ya Sama tadi dengan Contoh lambang identitas nasional Dimana setiap daerah Setiap warga Setiap budaya itu memiliki Bahasa masing-masing Oleh karena itu Mereka menggunakan Bahasa Indonesia Yang keempat Alat memungkinkan Penyataan berbagai suku bangsa Dengan latar belakang Sosial budaya Dan bahasa Masing-masing Kedalam kesatuan Kebangsaan Indonesia Keseluruhannya Jadi setiap Suku itu berbeda-beda Dengan Bahasa masing-masing Sementara Ketika Berada di suatu tempat Mereka Di tempat yang sama Dengan bermacam-macam Suku Mereka harus menggunakan Bahasa Indonesia Kedudukan Kedudukannya Sebagai bahasa negara Bahasa Indonesia Berfungsi sebagai Pertama Bahasa resmi Kenegaraan Ya ini Di dalam Pidato presiden Di dalam Kegiatan pemerintahan Itu menggunakan Bahasa resmi Kenegaraan Atau Bahasa Indonesia Kemudian Bahasa pengantar Dalam dunia pendidikan Ya di dalam Pendidikan pun Baik Mata kuliah Apapun Mata kuliah Bahasa Inggris pun Diawali dengan Bahasa Indonesia Terlebih dahulu Kenapa? Karena bahasa Indonesia Sebagai bahasa pengantar Dalam dunia pendidikan Begitu pula Dengan buku Di dalam buku pun Yang ada di Indonesia Kita menggunakan Bahasa Indonesia Dalam penulisannya Kemudian Alat perhubungan Pada tingkat nasional Untuk kepentingan Perencanaan Pelaksanaan Dan pembangunan Yang empat Alat pengembangan Kebudayaan Ilmu Pengetahuan Dan teknologi Berikutnya Peran bahasa Indonesia Sebagai pengantar Dan penghubung Di masyarakat Sangat penting Sehingga Masyarakat kita Mampu mengembangkan Pemikiran Dan ide Indebaik Nah disini Peran bahasa Indonesia Sebagai bahasa pengantar Dan penghubung Masyarakat Yang sangat penting Maksudnya adalah Bahasa Indonesia Digunakan oleh Seluruh rapisan Masyarakat Yang ada di Indonesia Tua, muda Anak-anak Dan duasa Semuanya Menggunakan bahasa Indonesia Tapi kita Difokuskan Dalam hal ini Di generasi Millenialnya Yaitu remaja Peranan bahasa ini Dikatakan pengantar Dan penghubung Di masyarakat Sangat penting Itu karena Memang Bahasa Indonesia Mulai pudar Atau mulai Tersisikan Dengan bahasa-bahasa Asing Baik Itu bahasa asing Dari suatu negara Ataupun bahasa Asing Atau dalam kurung Bahasa gaul Yang diciptakan oleh Generasi milenial Itu sendiri Nah karena itu Bahasa Indonesia Dalam hal ini Fungsi dan kedudukannya Harus diterapkan Di masyarakat Khususnya Dalam hal ini adalah Generasi milenial Sehingga Masyarakat kita Mampu mengembangkan Pemikiran dan ide-ide yang baik Sehingga Apa yang disampaikan Oleh seseorang tersebut Dalam hal ini Generasi milenial Itu mampu dikembangkan Mampu Mampu dikeluarkan Gagasan idenya Dengan Mengembangkan pikiran Orang tersebut Itu kembali lagi Kepada Poin Pertama kita Yaitu Bahasa Indonesia Bahasa merupakan Suatu media Yang digunakan Untuk menyampaikan Memahami Gagasan pikiran Pendapat Pendapat Bahasa Sebagai media komunikasi Utama Di dalam Kehidupan manusia Untuk berinteraksi Ini berkaitan juga Dengan Apa yang sudah Disampaikan Di akhir Oke Kita flashback lagi Ini Pertama Kami putra-putri Indonesia Mengaku bertumpah Darah yang satu Yaitu tanah Indonesia Berarti kita mengaku Bertumpah Darah yang satu Membela Bangsa Indonesia Yaitu tanah Indonesia Kami putra-putri Indonesia Mengaku berbangsa Yang satu Yaitu bahasa Indonesia Mengaku bangsa yang sama Bangsa yang satu Yaitu kita menggunakan Bahasa Indonesia Ketiga Kami putra-putri Indonesia Menjunjung bahasa Persatuan bahasa Indonesia Jadi Di poin kedua Dan ketiga Itu termasuk dalam Bahasa Kita lihat Di kedudukan Bahasa Indonesia Ikran ketiga Sumpah Pemuda 1928 28 Oktober 1928 Dengan bunyi Kami putra-putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan Yaitu bahasa Indonesia Juga termasuk Di poin Keduanya Kami putra-putri Indonesia Mengaku berbangsa Yang satu Yaitu bahasa Indonesia Oke Ini Baik secara umum Dan secara khusus Sudah dijelaskan Ya Secara umum Sebagai bahasa nasional Sebagai alat komunikasi Sebagai alat berintegrasi Dan beradaptasi sosial Sebagai alat kontrol sosial Fungsi secara khusus Sebagai Mengadakan hubungan Pergolongan sehari Mewujudkan seni Mempelajari bahasa kuno Dan mengeksploitasi IPEC Sedangkan kedudukannya Yang utama Itu ada dua Di iklar ketiga Dan kedua Sumpah pemuda Kemudian Berada di undang-undang Dual Nomor 24 tahun 2019 Tentang bendera Bahasa Dan lambang negara Serta lagu kebangsaan Dan pasal 36 Menyatakan bahwa Bahasa negara Ialah bahasa Indonesia Sedangkan kedudukannya Sebagai bahasa nasional Ada empat Lambang kebanggaan kebangsaan Lambang identitas Alat perhubungan Antara warga Antara daerah Dan antar budaya Yang keempat Alat memungkinkan penyatuan Berbagai latar belakang Sosial budaya Dan bahasanya Masing-masing Kedalam Kesatuan bangsa Indonesia Kedudukan sebagai bahasa negara Bahasa Indonesia Berfungsi sebagai Bahasa resmi kenegaraan Bahasa pengantar Dalam dunia pendidikan Alat perhubungan Pada tingkat nasional Untuk kepentingan Perencanaan Dan pelaksanaan Serta pembangunan Yang keempat Alat pengembangan kebudayaan Ilmu teknologi Oke Saya akhiri Dengan simpulan Peranan bahasa Indonesia Sebagai pengantar Dan penghubung Di masyarakat Sangat penting Sehingga Masyarakat kita Mampu mengembangkan Pemikiran Dan ide-ide Yang Ide-ide dengan baik Oke Sampai disini Saya harapkan Tercapai Bahwa Mahasiswa saya Hari ini Memahami bagaimana Fungsi dan Kedudukan Indonesia Bahasa Indonesia Dan generasi Milenial Sejarah Bahasa Indonesia Kedudukan utama Bahasa Indonesia Fungsi secara umum Secara khusus Kedudukan di Bahasa nasional Bahasa negara Terima kasih banyak Atas perhatiannya Sampai bertemu Di pertemuan Berikutnya Saya ucapkan Terima kasih Wabillahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih Terima kasih Altyazı M.K.